Selamat datang di channel DK8000, kembali bersama Surya disini Yes, akhirnya Akhirnya, salah satu wishlist saya juga untuk menemukan salah satu Vespa yang Sangat-sangat rare, sangat langka, akhirnya kesampaian juga Yakni Vespa Sian Waterspoon Ini memang udah lama banget, saya pengen ketemu sama Vespa ini Tapi gak pernah ketemu Sampai akhirnya, hari ini Hari ini, setelah di launching tanggal 18 September 2020 Di Jakarta ya Sekarang saya baru ketemu Tanggal berapa sekarang? Ya, udah bulan Oktober aja ya Bulan tanggal 11 Oktober 11 atau 12 Oktober sekarang ya Baru saya ketemu Oke, kita langsung lihat aja seperti apa penampakan dari Sian Waterspoon ini Let's go Ini dia penampakan dari Vespa Sian Waterspoon Vespa Primavera Yang sangat-sangat limited banget Yang beredar di tanah air Mungkin dunia kali ya Sian Waterspoon Ya, jadi Vespa ini diluncurkan tahun lalu 18 September 2020 Ya, dengan harga 85 juta on the road Tapi versi Jakarta Ya, kalau Bali saya kurang tahu sih harganya berapa Dan hebatnya Beberapa waktu kemudian Vespa ini Sian Waterspoon ini Unit secondnya dijual di harga 150 juta Nah, sekarang nggak tahu nih pasaran berapa Ini gelap banget nih Vespa ini soalnya ya Oke Dari yang kelihatan sih Pertama kali impresi saya lihat dari si Vespa Sian Waterspoon ini adalah Warnanya Warnanya ngejreng banget ya Ada kuning, merah Lalu warna biru telur asin Velgnya putih Ya kan Terus ya pokoknya warna-warni Plus yang bikin mahal sepertinya ini Vespa Sian Waterspoon Ya, karena tangannya dia autograbnya dia ya Itu Tapi sebenarnya secara kelengkapan Vespa ini Kayaknya nggak Bukan nggak jauh beda Nggak ada bedanya sama Vespa Primavera biasa Oh, teh Oke, kita lihatin aja lebih dekat lagi Kepada Si Vespa Sian Waterspoon ini Seperti yang kawan-kawan lihat Untuk bagian depannya Ya Sian Waterspoon ini sudah dilengkapi langsung dengan Si rak di depan ini Nih Hop Untuk nahur barang Disini tulisannya Maximum load 4 kilo Ya Terus warnanya kuning Nah listnya biasanya kan warnanya krum Nah ini listnya warnanya putih disini Sudah tulisan Vespa Sian Waterspoon Logo Piaggio disana Terus lampunya ya biasa lah ya Lampu Siannya Masih bolam Disininya udah LED Oke Terus lambang Apa namanya Warna disini warna telur asin Terus tanduknya ini warnanya putih Velgnya ini yang keren banget ya Ya Sekilas lihat mirip velg NK Warna putih Velg-velg GDM gitu ya Tapi ini velg Vespa Primavera Yang bedanya disini ini ada Tulisan Vespa-nya Ya Sekelilingnya ini Band depan ukuran 110 Per 70 Ring 12 Ya sama aja disini sih Gak ada ini Beda banget ya Sama lah KV Vespa Primavera biasanya Terus Untuk bagian bawahnya ini Bagian bawah Aslinya warna kuning Cuman ya ada di stickerin lagi Warna hijau Mungkin supaya jangan keliatan Cepet kotor kali ya Atau mungkin Entahlah Ya Seperti itu Terus bergerak ke atas Di batoknya Ada tutun dua warna Ada warna hijau di atas Ada warna merah di bawah Itu dia Nah terus ini speedometernya Nah kita lihat ya Berapa sih kilometernya Harusnya sih Motor jarang jalan nih 660 Iya Iya 660 Oke berarti motor simpanan nih berarti ya Motor jarang pake Spion juga sama Bulet-bulet gitu Nah di bagian sini ya Nah ini juga ada Aksesoris juga Ini ada bag disini ya Skutex Warnanya juga Bener-bener warna mirip Seperti Warnanya si Sandwaterspoon Nah untuk decknya sini Ini mirip kayak warna Dari sparkboard di depan tadi Ya Warna telur asin Terus bagasinya Warnanya kuning Terus di bagian Kaki bawahnya Pijakannya Itu warnanya merah Terus ini nih Biru nih warnanya nih Saya pikir hitam tadi Terhadap biru ya Biru tua banget Biasanya kan hitam nih Biasanya nih Oke terus ke bagian belakang Sini Warnanya kuning Bodi belakangnya Kuning Ada tulisan gede banget Vespa Nah terus Di bagian joknya Ini kelihatan joknya Saya nggak enak buka nih Nih Jadi kayak Kain gini ya Kain gini Terus ada Graffiernya Sandwaterspoon Nggak enak saya buka Biarinnya kayak gini ya Ini sayang banget Soalnya si Owner sama motornya Terus belakang Tampilannya sama Belakang Juga sama seperti depan Velaknya ada tulisan Vespa gitu ya Velaknya warna putih Dan belakang 120 per 70 Ya ring 12 juga Hampir nggak ada perbedaan ya Belakangnya juga sama Ini saya yakin Yang beli Dekas 1996 Saya nggak tau Mungkin umur Tahun yang punya ya Tahun lahirnya SW Kemungkinan ada Sean Watterspoon Gokil Ini sampai plastiknya Ini belum ditarik Mesti dibiarin aja Nah terus untuk Bodi sebelah kanannya Kalau tadi sebelah sana Kan cuma Vespa aja Nah kalau sini tulisannya Primavera 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 Dari kecil sampai besar Penalport standar Seperti ini Udah gitu aja sih Nggak ada Nggak ada yang bener-bener Berbeda dari Vespa Primavera biasanya Yang beda Cuma satu Yakni Limited editionnya Ya Dimana motor ini Ya itu Karena limitednya Makanya harganya bisa Meloncak gila-gilaan Oke Akhirnya Wiselisannya terkabul Untuk melihat penampakan Dari Si Vespa Primavera Sean Watterspoon Ya Kita tunggu lagi Video-video mendatang Apalagi Wiselisah Yang akan terkabul Di tahun 2021 ini Terima kasih sudah menonton Have a next day Bye-bye Sub indo by broth3rmax